Halo semua, balik lagi di Shining Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke, sesuai judul pada video kali ini, langsung aja kita akan mencoba membongkar penampakan-penampakan Pennywise yang ada di dunia nyata yang kebetulan tertangkap oleh kamera Google. Terutama itu adalah Google Earth ini bro ya, dalam artian ini yang gue lihat sekarang ini bernama Google Street. Nah, ada beberapa, itu koordinatnya itu ada kiriman subscriber, linknya juga beberapa kiriman subscriber, ada juga yang di, ada yang mention gue, ada akun yang menemukan terus dia mention gue gitu. Nah, gue kumpulin semuanya menjadi total lima lah, lima penampakan Pennywise yang katanya Pennywise a.k.a. IT, I.T. Nah, macam tuh. Nah, kita langsung aja cari, ini di urutan pertama ya, di lokasinya itu ada di Polandia. Yap, ini, ini Pennywise ya, kita terprank, ini mah bukan Pennywise, ini orang memang memakai kostum badut. Oke, coba kita lebih detail dulu, di 2017, udah gak ada orangnya ya, mungkin sudah sukses nih badut kali ya. Oke, badutnya gini doang, gak penting, tapi dia ngeliatin kamera sih Google itu. Oh, ngikutin. Ya, ngikutin. Oke, kita keluarin, kita lanjut ke urutan berikutnya. Oke, kita coba sekalian cari, kalaupun memang ada badut-badut gitu, misalnya kan, apakah ada yang menyeramkan kan, kita coba teliti dulu kan, ini dimana nih, kalau ini di Meksiko kayaknya kali ya. Oke, oke, ini mah badut rata-rata yang dikasih itu badut semua ya mbak ya. Orang-orang memakai badut, gak ada penampakan Pennywise misalnya yang horror-horror di tempat-tempat horror. Coba, ngerti gak nih. Gak, dia gak kepo, udah biasa. Oke, badut nyari nafkah. Oke, lanjut, urutan tiga biar cepet ya, biar gak kelamaan juga ya. Ah, ini mah-mah-mah abis dari festival ini makannya. Oke, ini-ini kirim-kirim rata-rata sangat-sangat ini ya, sangat-sangat tidak ada serem-seremnya ya. Oke, coba kita lihat dulu di sini. Oke, dia ngeliatin. Oke, ini penting. Ini yang ngikutin. 2014 tempatnya seperti ini. Kumuh sekali. Oke, ini detail sedikit dari tempatnya, lanjut lagi. Iya, makanya. Dia ngapain, bro? Oke, mana Pennywise-nya? Ini urutan muka. Ini urutan empat nih, by the way, ya. Terletak di Ontario. Di Canada, kalau gak salah Ontario, ya. Mana Pennywise-nya ini? Ini kali muka badut. Oh, ini kali maksudnya? Taman yang bermuka badut gitu, mbak? Ini 2009, 2012. Udah gak ada, ya. Coba deh, gue kepo deh. Gue pengen lihat kalau seandainya tamannya kita lihat dari atas, sih. Kayak gimana, ya? Ntar, coba. Udah 3D belum, ya? Belum. Belum 3D. Kalau 3D enak, tamannya kelihatan. Oke ya, kita lanjut ya ke urutan berikutnya. Oke, gue skip dulu videonya. Gue pengen coba lihat tamannya dari kamera satelit. Gini, bro. Gue akan skip videonya. Ini bro, yang gue maksud, bro. Kalau lo lihat di kiri atas, nih, bro. Ini kalau saat gue ganti ke tahun 2009, bro. Ini karena belum ada efek 3D. Ya kan, kameranya juga kurang bagus. Ini di tamannya ini. Seharusnya kan ada si taman berbentuk Pennywise. Itu kan, mbak, ya. Ini sayangnya gak kelihatan di sini. Padahal ini tahun 2009. Sesuai dengan foto ini 2009. 2012 udah hilang, nih, si tanaman-tanaman ala Pennywise tersebut. Itu sedikit detail aja, ya. Gue kasih tau, ya. Oke, terakhir. Ini mungkin yang paling serem, ini mungkin. Oke, terakhir di sini. Dulu, dimana Pennywise-nya? Gue takut di jendela, gitu. Takutnya. Karena kan biasanya penamakan gitu kan ada di jendela. Dimana? Ini kali? Oh, ini, ini, ini. Kamu floss. Oh, i, 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 bo. Ini yang gue maksud yang serem tuh, bro. Kayak gimana seremnya? Coba deh. Seandainya kalau handphone kalian itu kurang mendukung layar yang besar. Nih, gue kasih lihat, nih. Mana sih? Apa sih? Snap tool. Nah, sniffing tool. Nah, ini, bro. Nih. Bro-bro, lihat, ya. Nih. Ini pesoknya, nih. Ini pesok. Mata uang, bukan. Ini pisaunya, nih. Tangannya, nih. Ya, kan? Ini lengannya, nih. Ini jemari. Maksudnya yang tadi, tuh. Ini jemari. Ini pisoknya. Nah, ini lengannya, nih. Nah, udah. Begitu. Lihat, dah, bro. Udah. Ini baru yang gue bilang ada yang serem. Kalau nggak salah. Ini yang gue di-mention, nih. Bang, cek kan. HNFZKI kan. Nama Instagram. Gue yang belum follow-follow aja, ya. Nah, ada yang bilang, Bang, cek bang, nih, bang. Nah, ini, nih. Yang gue simpan, nih, koordinatnya, nih. Yang kelima, ini, nih, bro. Nih, dia ngapain megang besok, coba. Tandul, nih. Siapa, sebenernya? Apakah ini adalah patung? Bukan patung, sorry. Kayak, apa ya, mbak? Kayak boneka badut besar, gitu, kan? By the way, ini Honda-nya keren sekali, nih. Honda Accord-nya, ini, nih. Ruf tuh apa panorami? Hah? Panorami, coba ruf tuh. Ruf tuh. Ruf tuh. Ruf tuh. Ruf tuh. Ketopik, biar serem, bro. Kayak ini, ya. Kayak, di mobilis, nih. Rumah. Asbun, lu, mbak. Nih, nih, kita lihat, ya, badutnya, ya. Nih, ada orang, nih, kan? Dulu. Tapi badutnya hilang. Nih, kan, ada orang, nih. Tuh. Tahunnya beda, mbak. Ini 2021, mbak. Coba deh, 2007. Tadul, deh. Badutnya tadi, tahun berapa, nih? Kita keluarin dulu. Ini badutnya, masalahnya, nih, siapa, ini? Sebenernya, ini apakah boneka? Atau memang orang yang abis merayakan? Mungkin Halloween, mungkin, kan? Tapi pertanyaannya, Halloween itu, kalau nggak salah, bulan apa, ya, mbak? Oktober atau Agustus, mbak? Coba, ya. Kita search dulu, ya. Karena di sini, November, bro. Fotonya itu November, nih, badut. Adanya November 2020. Halloween itu bertepatan kapan? Oktober, bener, kan? Oktober. Gue rada ketukar, nih. Agustus apa Oktober, nih? Ternyata Oktober, nih. Ya, kan? Nah, Oktober, November. Bener, ya, dong, mbak? Jurnal-jurnal, Maret, Amin, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kebetulan, mungkin, ini setelah Halloween, mbak. Ya, nggak, sih? Ini sisa-sisa Halloween, nih. Iya, ada darahnya, kan, nih? Di atasnya, bro. Nih, bro. Nah, menurut kalian, ini siapa, gitu? Kalau menurut gue, menurut kalian itu, maksudnya, menurut kalian itu orang atau boneka, memang kayak boneka besar, gitu? Ya, kan? Atau siapa, gitu? Kalau menurut gue ini boneka, deh. Boneka dijadiin prop, gitu. Kayak apa prop, ya? Apa namanya, ya? Hiasan, ya? Ya, hiasan. Kayak gitu, lah, ya. Nah, ini, darah-darahnya, nih. Nih. Netes-netes, tuh. Kalau orang nggak mungkin seniat itu berdiri pagi-pagi. Ini, nih. Bahkan sampai sini pun masih berdiri, kayaknya. Ini, ternyata dulu, ya. Kita agak kesini, ya. Ini rada tricky soalnya, bro. 2020. Tuh, darahnya masih ada. Ternyata dulu, ya. Kita coba lihat berbagai macam pose dulu. Kita lihat, ya. Tuh, lihat deh, mbak. Tangannya, tuh. Tangannya masih ada, toh. Ini feeling gue kayak gambar, lah. Bukan boneka. Atau mungkin gini, kayak... Kayak... Gue kan nggak ngerti, ya. Desain-desain, apa namanya, bahan-bahan desain gitu. Cuman, tau nggak sih, kayak... Lu, lu pernah nggak sih, bah? Kayak roti O. Contoh kayak roti O. Si Dude Harlino. Dude Harlino yang jadi modelnya. Megang roti. Nah, dia tuh pake cetakan. Tapi belakangnya tuh kosong. Nih, coba ya. Roti O. Dude Harlino. Nah, ini, ini. Biasa-biasa di... Di, ini, ini. Di stasiun, di mall, gini, gini. Nah, ini, ini. Ini kadang... Bapak... Bapak Dude Harlino ini jadi... Jadi kayak... Patung, tapi dari kertasnya. Nah, ini, ini, ini. Ini yang gue maksud, nih. Ah, kagak jelas lagi gambarnya. Mana, ya? Tulisannya patung kertas. Ah, ini, ini, ini. Kelihatan kok, nih. Nih, tandu lo. Gue nggak tahu namanya itu apa. Intinya tuh... Nah, ini, ini. Si Dudenya nih. Ini kan orang asli, nih. Nah, Duden Harlino-nya tuh yang ini, nih. Jadi cuma dipotong gitu loh, Baji. Dicetak gitu. Tapi tipis gitu bahannya. Nggak. Kalau kayak boneka kan tebel tuh. 3D. Maksudnya di belakangnya ada. Ya kan? Di depannya ada. Nah, ini feeling gue depannya doang, nih. Terusnya kalau... Terusnya kalau... Ini 2020, by the way. Ntar, coba kita majuan dikit, ya. Oke, udah pindah 2009. Oke, November. Ah, nggak ada nih. Coba kita ganti 2020. Ganti 2020. Agustus rumahnya ini. 2020 kita ganti. 2012, 2015. Nggak ada apa-apa, ya? Rumahnya udah nggak ada. Oke, cuma ada sensor-sensor dikit. Kesalahan dari AI. Wah, ini bagiannya ada lagi ya? Iya. Lagi musim bunga kali, mbak. Tandu lo. Nih, gue harus ceritih dulu, nih. Karena dia merayakan ini berapa kali, nih. Oktober, nih. Ini seharusnya Oktober Halloween, dong. Tapi dia nggak merayakannya, nih. Si orang ini. Mungkin orang yang suka merayakan ini belum tinggal di sini, kali ya. Ya, siapa yang punya tetangganya? Boleh ditanya. Ini mungkin lu bertetangga sama orang ini. Komentar aja di bawah. Ini bisa lu ada yang... Tinggal di sini. Nih, 2020 November. Kelihatan dia ngintip, tuh. Ya, kan, mbak? Lihat nggak? Nih. Tuh, tapi hilang. 2020 November-nya, nah. Paling di sini doang, tuh. Postenya masih sama. Gue nggak bisa mendekati. Satu-satunya, satu-satunya yang bisa mendekati itu adalah memakai pake link ini, bro. Gue nanti gue taruh di deskripsi, ya. Ini satu-satunya yang bisa mendekatinya pake ini doang. Karena kalau pake link ini, kita berada di angle yang pas, gitu. Sedangkan kalau kita pake angle yang mana, nih? Yang kayak gini, gue susah nemuin pakemnya, gitu. Susah nemuin pakemnya 2020, tuh. Menjauh terus. Dijauhin gitu, loh. Nah, kalau yang ini enak tuh deket, tuh, ya. Oke. Itu aja berarti Pennywise ini ada peso-nya. Berarti kenapa ada Pennywise ini? Apakah ini Pennywise beneran, nih, kan? Karena kan Pennywise itu kan, ya, monster yang bisa berubah-ubah, gitu, ya. Ini gue bisa bilang Pennywise itu monster, karena dia itu kayak bukan jin, bukan iblis, bukan hantu, bro. Tapi lebih ke monster mirip-mirip alien, gitu, lah. Karena kan dia bisa berubah wujud, gitu. Ya, kalau kita zaman dulu caki, lah, mbak. Ya, mirip. Ya, dia kayak caki, lah. Cuma kalau caki kan cuma perkara boneka psycho-psycho doang, gitu. Tapi Pennywise ini lebih beringas, dia, kan? Bisa berubah wujud juga, dia, kan? Belum pernah nonton, ya. Belum pernah nonton, loh. Makanya nonton, mbak, ya. Oke, mungkin sampai sini saja. Kalau kalian mempunyai Pennywise-Penemies lainnya, terutama yang membawa peso yang ada darah-darahnya gini, yang serem-serem, komentar aja di bawah, ya. Jangan yang kebanyakan prank, mbak. Woy. Ini apa, nih? Kayaknya ditulisannya, dah. Ini kayaknya jadi sewa, dah, ini, dah. Ini ruangannya ini disewa, gitu, mbak. Ini ada apa lagi, tuh? Iya, kan? Oke, mungkin sampai sini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah. Jangan lupa like dan subscribe.